Intro Hai sahabat rumah kreatif, Brams Multimedia Kembali lagi bersama saya, Fina Waruhu Yang akan menemani anda dalam beberapa waktu ke depan Akhir-akhir ini banyak sekali video yang mengebohkan di media sosial Salah satunya yaitu tentang seorang gadis Yang menyebutkan Pak Zega di mana kamu Mungkin pemirsa di rumah bawa penasarannya siapa sih gadis tersebut Nah pada saat ini kami dari sahabat rumah kreatif, Brams Multimedia Telah mendatangkan bintang tamu yang tidak lain dari seorang wanita yang berada di video itu Selamat malam kakak Christine Gea bagaimana kabarnya? Iya selamat malam kabarnya baik Saya dengar akhir-akhir ini kakak sedang hangat-hangat ya ya Diceritakan oleh seluruh masyarakat khususnya Kepulauan Nias Bagaimana sih cerita awalnya kenapa kakak bisa viral di media sosial? Sebelum saya menjawab pertanyaan dari kakak Perkenalkan dulu nama saya Christine Minter Yanggea Saya itu tinggal di kos sekitaran pelabuhan Kota Gungustoli Nah gini ya kak saya juga secara pribadi Saya itu bingung kenapa video saya itu tersebar luas Padahal video tersebut cumanlah iseng-iseng doang sama teman-teman yang ada di kos Sekitaran satu bulan yang lalu kami itu membuat konten atau video yang lelucon atau yang bikin seru-seruan ya? Sama orang kakak-kakak Nah kemudian secara tiba-tiba Sekitaran beberapa hari yang lalu Ada salah satu teman saya yang menelpon saya pas malam-malam sekitar jam 10 Kayak gini katanya Christine Halo Iya halo Christine Kamu itu sedang viral ya? Terus saya jawab viral kenapa? Terus kan katanya Ini loh ada videomu Lucu kali Video yang kayak gimana Maksudnya terus dikirimnya melalui WAP Terus kan saya tengok Kenapa bisa sih tersebar begitu saja Padahal video tersebut cuman di HP saya ada Kan pemikiran saya jadi kemana-mana kan Jadi pas disitu banyak juga orang senior-senior Menteri tau siapa-siapa aja nomor-nomor baru menelepon saya pas malam-malam Eh kenapa bisa viral kamu deh Kenapa kamu lakukan video yang tidak sesuai kayak gitu Bikin melalui Ya saya secara pribadi juga tertekan batin Sedih Karena padahal video yang kami buat itu Sebenarnya cuman lucun aja Gak ada unsur kesengajaan Iya kesengajaan Atau tertuju pada orang lain Iya sih Saya secara pribadi emang merasa bersalah Karena di pembuatan video itu kami menyebut satu marga Yaitu marga Zega Saya secara pribadi meminta maaf juga kepada netizen-netizen yang marganya marga Zega Mohon di maklumi Baiklah pemirsa kita sudah mendengar sendiri Klarifikasi oleh kakak kita Christine ya Bahwasannya video itu cuman lelucon-lelucon Dan hanya pribadi ya yang tersimpan di galeri tersebut Dan tidak tahu kenapa bisa video itu ya tersebar ya Jadi sebagai pengguna media sosial yang baik Marilah kita membudidayakan ketika kita berkomentar itu Alangkah lebih baiknya kita jaga agar tidak melukai perasaan orang lain Dan tidak merugikan orang lain Baiklah terima kasih telah hadir di acara perdana Sahabat Brahms Multimedia disini ya Dan terima kasih juga kepada seluruh masyarakat Yang telah menonton dan menyaksikan langsung Klarifikasi oleh kak Christine Gaya Dan jangan lupa untuk mendukung channel Brahms Multimedia Saya Fina Warogu Sekian dan terima kasih Ya ahogu Brahms Multimedia tampil beda Oh iya gitu ya Oh apa itu Oh iya begini-gini Oh iya ya Oh iya begini-gini Terima kasih.